Sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada. Mau tidak dibayar ya, silahkan saja. Terima kasih telah menonton. Mengajukan restitusi sebenarnya awalnya tidak pernah mengajukan. Kemudian diyakinkan dari LPSK, bahkan ini menjadi P19 Kejaksaan untuk dihitungkan restitusi. Karena sejatinya restitusi ini adalah hak dari anak korban. Karena ini adalah hak, ada dicantumkan di dalam undang-undang LPSK, lalu secara teknis ada di PERMA nomor 1 tahun 2022, ada juga di PP nomor 43 dan lain sebagainya. Artinya memang hak ini sudah disusun sedemikian rupa oleh negara untuk bisa dimintakan bagi korban. Sehingga ya kita mengajukan restitusi bahwa kemudian LPSK menghitungkan dengan segala komponen yang dibutuhkan, itu dilakukan dan kami percayakan sepenuhnya kepada LPSK. Tetapi dari persidangan hari ini, kalau dilihat yang lalu-lalu ya bahwa mereka menyampaikan beberapa kali mereka sudah ada upaya ingin membantu, ingin damai dan lain sebagainya. Sebenarnya dari persidangan yang kita saksikan bersama hari ini, rasa-rasanya semua dari kuasa hukum terlihat di PEN ya, terlihat menghindari pemenuhan terkait restitusi. Jadi buat kami ini menunjukkan sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada. Terlepas mau tidak dibayar ya silahkan saja toh ini yang akan memutuskan dan akan melakukan eksekusi adalah jaksa dan majelis hakim. Di mana di sini kita bisa melihat seserius apa negara mewujudkan hak restitusi. Kalau memang tidak bisa diwujudkan ya hapus saja pasal restitusi itu. So gitu.